Bapak-bapak mengajawab salam, ikhlas, kompak, semangat, Habib doakan mudah-mudahan pada bisa haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 program dari atas ya Pak ya ini persoalan cuman jadi ke Kades Bu Bu Lurah namanya disini Kubu tak Lurah Kades, Lurah, Kubu Oh Kades ya Kades yang namanya Kades jangan kaget dari rakyatnya, dari masyarakatnya ada yang seneng, ada yang enggak banyak orang-orang yang terkontaminasi mengecek calon surga atau tidak dari situ akan kelihatan kalau calon surga tidak akan terkontaminasi arti boleh berbeda Islamnya tetap kita jaga Allahumma yang kedua calon bodi surga yang semua miliki walisanul fasih calon bodi surga walisanul fasih ucapannya dijaga jangan menyakiti orang lain jangan untuk menggonjeng jangan untuk menghipah jangan untuk meladu domba lisat dijaga lisat kita dijaga ini lisat yang calon bodi surga nuka dua lisat nuka tilu hati hatinya calon surga silahkan kesawah boleh tapi kalau jam sholat harus ingat sholat silahkan tidur boleh tapi kalau jam sholat harus ingat sholat silahkan dagang boleh tapi kalau jam sholat ingat sholat silahkan menjadi pejabat boleh tapi harus ingat jauhkan dari korupsi Allahumma ini kalau kita memiliki hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi Islam kita sebagai amal Allah para muslimin kita punya kewajiban kemarin pada puasa ayah lu puasa tapi tersolat ayah apa ayah itu dan babakan mah komplit sholat eh puasa sahur oke subuh ayah itu duhur mancing puasa tersolat puasa anak tak diterima wa ta'ala puasa itu sholatnya jangan ditinggal puasa tidur muluk berat kalau kita puasa jaga sholat kita lima waktu jangan ditinggalkan kenapa sholat ini bukan hanya Islam itu bukan agama pengakuan cara saya bikin si'ir coba orang yang sudah bisa jawab bisa terus ojo ojo ngaku islam ne ora sem bayang kerdas ini mah nyambungnya ojo ngaku islam ne ora sem bayang wajiban sem bayang ora bisa goto kewajiban sem bayang ora bisa goto perempuan saliwaisen indah iman salliwaisen indah iman wow wajiban 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 masih ngora ibadah to lala ngerti ya pembang ngora masih ngora ibadah to lala orang komodei kana sholat kade waktuna kari wak komodei kana sholat kade waktuna kade waktuna saliwaisen indah iman alam ada saliwaisen indah iman wajiban 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 menurunkan am tajan sebu ibadah sing sungguh sungguh menurunkan tajan sebu ibadah sing sungguh sungguh pengakuan dari perusahaan-dosa yang kita lakukan gak ada orang yang aku bener kalau masuk Idul Fitri orang rata-rata ngaku salah bahkan dalam satu riwayat nabi terkala selesai sholat Idul Fitri khutbah Idul Fitri selesai nabi mengucapkan amin tiga kali lalu sahabat Umar ibn al-khotab bertanya kepada Nabi ya Rasul kenapa aku ucapkan amin sampai tiga kali ada apa ya Rasul maka nabi menjawab seraya mengatakan ya Rasul aku akan memohon kepada Allah aku akan berdoa ya Rasul mohon kau mengamininya makan nabi siap aku amin yang berdoa nabi eh berdoa mereka Jibril yang namini nabi kira-kira doanya mustajab Enggak pasti kata nabi doa mereka Jibril yang pertama Ya Allah biar ini jangan kau terima ibadahnya amalnya puasanya anak yang tidak mendapatkan ampunan dari kedua orang tua itu Idul Fitri tidak mendapatkan ampunan dari kedua orang tua puasa satu bulan tidak ada artinya tarawih satu bulan tidak ada artinya solatnya tidak ada artinya semuanya tidak akan diterima oleh Tuhan sehingga paling tepat yang pertama kita bersimpul dihadapan kedua orang tua kita memohon ampunan kedua orang tua seberapa hebat seberapa tinggi jawatan yang kita miliki seberapa banyak harta yang kita miliki tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari orang tua kita kita datangi kita datangi kuburannya kita doakan mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Amin Allah Allah Riza Ayah Ibu murid Allah padamu murka padamu padamu Ya Rabbi Bil'il Kusabba Alim Haasiyana Waktirlana Makhdo Ya Rasi'al Kahrani Jadi betapa pentingnya ketika masuk idul fitri yang paling utama adalah memohon ampunan kedua orang tua bersimpul dihadapan orang tua supaya kita semua mendapatkan ampunan dari kedua orang tua amin Allah Allah Kalau yang kemarin salaman sama orang tua masih biasa diganti ada kata orang tua Apa lagi jarak jauh Semerang gua cukup telepon di bawah Ya sama-sama Jadi itu penting Terus yang kedua Doa mereka Jibril yang kedua kata Nabi Ya Allah Di hari ini jangan kau terima ibadahnya amalnya puasanya suami istri yang tidak saling memaafkan satu sama lain Suami istri Idul Fitri masih marah kemarahan Suami istri Idul Fitri Istri masih belum puas dengan pembelian rok sama suami Masih ayaknya Pak Binsuh Allah Di sini mah nggak Allahumma Jadi yang tepat tetap idul Fitri Istri Bersimpul dihadapan suami Memohon ampunan suami Supaya mendapatkan ampunan dari suami Ini istri Dan suami bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk memberikan maaf untuk istri Itu Idul Fitri Hakikat Idul Fitri yang sebenarnya Dan yang terakhir Yang doa yang ketiga kata Nabi Ya Allah Di hari ini jangan kau terima ibadahnya amalnya puasanya Sesama muslim yang tidak saling memaafkan Muslim satu dengan yang lain hanya persoalan-persoalan sepilih Kebenciannya terus berlanjur Tidak tegur sahabat Tidak bersalaman Padahal yang namanya muslim Pak Nabi mengatakan di dalam satu hadith Di mana ada dua muslim yang bertemu satu sama lain Begitu bertemu bersalaman Terkecuali keduanya mendapatkan ampunan dari Allah Sebelum berpisah itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Maka mari kita menfaatkan Idul Fitri Makna Idul Fitri yang sebenarnya adalah kembali pada fitrah manusia Kita saling maaf Kita saling bersalaman Kita saling tegur sahabat Kita saling merasa hina Kita saling merasa salah Insya Allah Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Insya Allah